Halo semua Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Di video kali ini kita akan bahas sebuah laptop yang udah Core i5 dari Asus. Ini laptopnya, Asus Pro P1440F. Ini kalau saya cek harga terbarunya sekitar 8 jutaan. Udah Core i5 generasi 8, Sob. Dan kira-kira gini spesifikasi lengkapnya. Untuk segi desain, laptop ini emang nggak istimewa. Biasa aja, masih kayak laptop kerja atau laptop bisnis biasa. Bodinya juga nggak tipis. Bodinya berbahan plastik, tapi tekstur gurat-gurat vertikalnya ini bikin aksen seakan dari bahan metal. Jadi secara look, kelihatan keren karena seakan-akan terbuat dari bahan stainless. Padahal ya, yang kayak saya bilang tadi. Kalau dibuka nih, kelihatan bagian layar 14-inchnya masih bergaya lama. Frame atau bezel layarnya masih lebar, Sob. Tapi layarnya udah berlapis anti-glare. Jadi pasti nyaman untuk kerja di tempat umum karena nggak mantul-mantul cahaya. Di atas layar ada web kamera yang resolusinya cuma VGA aja. Ya, sekedar cukup buat video call, video conference gitu deh. Di bagian keyboard, udah bergaya ciklet dan cukup nyaman dipakai. Dengan jarak tekan atau travel lens yang cukup jauh. Sekitar 5mm atau setengah cm lah. Jadi berasa kayak pake keyboard standar desktop PC. Dan tombol powernya posisinya di luar keyboard area. Tepat di kiri atas keyboard. Jadi kita nggak perlu takut salah pencet atau nggak sengaja kepencet kalau lagi kerja ataupun lagi main game. Trackpad mouse-nya juga punya ukuran yang cukup lebar dan nyaman banget dipakainya. Dan udah mengenali sentuhan 1 jari untuk ngendaliin kursor, 2 jari untuk scrolling, maupun 3 jari untuk buka resin app. Dan yang paling saya suka dari laptop ini adalah sistem keamanannya yang udah kayak hape jaman now. Udah ada fingerprint yang kerjanya cepet banget sob. Jadi lebih aman dan nyaman buka kunci tanpa password. Dan kalau tangan lagi basah masih bisa tetap nyaman buka kunci laptop ini dengan sistem pengenalan wajah. Dan untuk port-portnya komplit banget sob. Di sisi sebelah kiri ada port power DC, port VGA, port HDMI, RG45 untuk LAN, terus juga ada 3 port USB kelas 3.0. Nah kalau di sebelah kanan agak sepi nih. Ada 1 port USB kelas 2.0, port audio combo, dan casing tone lock. Yang saya punya ini nggak ada optical drive ya. Tapi kalau dilihat sih ada kompartemennya. Tapi ditutup gini. Kalau yang versi Core i7 ada optical drive-nya. Dan kalau kita balik ke laptop ini menghadap bawah kayak gini, kita bisa temuin grill untuk pembuangan panas biar laptopnya bisa nafas. Ada juga kompartemen untuk mengakses load RAM. Untuk upgrade kalau RAM bawaan yang cuma 4GB, berasa kurang. Dan juga ada 2 grill speaker. Grill speaker di bawah kayak gini, suaranya kayak gimana ya? Ya kalau menurut saya sih jadi kurang powerful ya. Kurang mendang suaranya. Tapi jadi lebih nyebar suaranya. Dan gini nih, suaranya dengan volume maksimal sob. Dan walaupun kelihatan agak gede, tapi ternyata bobotnya ini masih tergolong ringan loh sob. Cuma 1,6 kg aja. Jadi nggak membebani pundak kamu. Beban hidup udah berat. Beban pundak jangan ditambah sob. Dan walaupun secara desain standar-standar aja, kayak laptop pada umumnya, ini build quality-nya udah cakep banget sob. Udah standar militer. Atau military grade 810G. Udah lumayan kuat. Dan ngomong-ngomong layarnya ini bisa dibuka hingga 180 derajat. Nggak fungsional sih kalau saya bilang. Karena siapa coba yang mau pakai laptop untuk kerja dibuka 180 derajat kayak gini? Nggak ada kan? Ya walaupun dengan kondisi kayak gini, jadinya kalau misalkan kita bukanya terlalu bersemangat kayak gini, nggak khawatir laptopnya engselnya patah sob. Untuk performa sendiri, laptop ini udah cukup banget buat kerja kantoran, buat desain grafis pemula, ataupun buat video editing ringan-ringan masih kuat. Saya sendiri ngadit video di laptop ini pakai Filmora 9, masih bisa dipakai. Tapi kayak yang saya bilang tadi, sekedar video editing yang ringan aja. Masih bisa, tapi harus sabar. Kalau mau lebih lancar, mesti upgrade RAM-nya jadi minimal 8GB. Untuk daya tahan baterai, kalau dipakai buat nonton YouTube, pakai jaringan Wi-Fi, dengan cerahan layar 50%, kira-kira laptop ini bisa tahan hingga 10 jam. Dan untuk nge-charge-nya juga nggak pakai lama sob, cuma butuh waktu sekitar sejam lebih dikit untuk penuh 100% dari baterai kritis. Dan laptop Asus Pro ini udah pakai Windows 10 sejak dalam kandungan sob. Jadi nggak perlu upgrade-upgrade atau install Windows lagi. Bisa langsung dipakai, bisa langsung diajak kerja sob. Dan kalau buat main game, diajak main game CSGO dengan settingan grafis default, masih enak dan lancar banget. Nggak ada lagging sama sekali. Yang kalau kamu lihat di sini, yang nge-lag itu skill main-nya aja. Emang kalau buat main game PC, Bang Tekno nggak bisa banget deh. Jadi kesimpulannya adalah laptop Asus Pro P1440F ini cocok banget buat kamu ajak kerja, buat kamu ajak belajar, dan cocok buat diajak hiburan lama tanpa perlu charger. Baterainya awet banget sob. Nge-YouTube bisa 10 jam. Ya bisa juga, sekali-sekali diajak buat main game. Dan gitu aja videonya, Bang Tekno pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Lumayan buat kerja. Coba ngedit lagi ya. Daulisbuiroda Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.